hai 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 teman-teman gimana cara meninggalkan unit yang baik dan benar kita akan ikuti paboy akan memperagakan cara meninggalkan unit mematikan unit baru kita tinggalkan Oke paboy silahkan teman-teman ini unit lagi keadaan hidup ya kita selesai beroperasi selesai pekerjaan sip satu atau dua kita pastikan sistem semua pada unit kita bekerja pastikan BBM dalam kondisi bagus cukup kalau kurang nanti kita infokan ke teman kita sip berikutnya bahwa BBM kurang ya terus sebelum kita mematikan atau meninggalkan unit Oke kita matikan dulu ini sistem kelistrikan sudah saya matikan semua AC ya lampu-lampu semua sudah kita matikan Oke kita matikan dulu engine-nya ya engine ini sudah mati kita lihat keadaan unit kita pastikan dashboard segala macam itu dalam kondisi bagus di ruangan juga harus posisi bersih kalau ada yang tidak baik kita sampaikan ke atasan kita ya kalau ada yang pecah atau gimana Oke sekarang sudah kondisi bagus kaca harus ditutup semuanya ya teman-temannya memastikan nanti tidak ada yang melakukan kesalahan atau melakukan kejahatan unit kita tinggalkan unit bukan berarti selesai kita langsung pulang pastikan kembali dengan apa cek pengiling ada nggak bodi-bodinya rusak banyak banget baguslah keadaannya botonya ini kita laksanakan cek pengiling lagi sebelum meninggalkan ini kita Oke ini unitnya bagus tidak ada masalah apabila nanti sip berikutnya melakukan atau menggunakan unit pasti dia akan melihat bahwa kondisi sudah bagus dia P2 dan melaksanakan pengoperasian DLP sehingga apabila terjadi keadaan pecah ada yang kondisi tertabrak itu akan informasikan kepada sip sebelumnya Kenapa sih ini terjadi makanya dari itu teman-teman untuk meyakinkan profesional DLP ini bagus ini laksanakan jadi satu sip berikutnya akan terjadi pemeliharaan maintenance P2 dan ini meningkatkan ekonomis nilai daripada LB ini lebih panjang lagi Terima kasih Pak Ronal atas tutorial untuk pekerjaan kita ditambang kita selalu mengamati melihat keadaan milik sebelum melakukan pekerjaan dan cindakan aman saat bekerja di tabang terima kasih Oke terima kasih Pak Boy sudah memperanggakan untuk memberitahu tutorial gimana caranya menggunakan LV yang baik dan benar semoga video ini bermanfaat untuk kita semua salam sehat untuk kita semua Terima kasih telah menonton!